Hai semua, selamat datang di Rosman EduTV Kali ini ada program baru yaitu Learning English with Miss Rosie Saya Miss Rosie dan saya akan mengajarkan kalian tentang 10 kata kerja atau verbs yang sering digunakan dan cara penggunaannya dalam kalimat Oke sebelumnya, kalian tekan tombol subscribe dulu ya di bawah ini Terima kasih Sebelum kita menginjak ke kata kerja pertama, saya akan jelaskan kepada kalian tentang kata kerja itu sendiri Kata kerja atau verb adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat aktif Kata kerja dalam bahasa Inggris ada 6 bentuk Wah banyak banget kan ya, mana dulu yang kita hafalkan Untuk menjawabnya, kita simak dulu bentuk-bentuk verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris Yang pertama adalah verb 1 atau kata kerja dalam bahasa Inggris ada 6 bentuk Yang ketiga, verb 3 atau kata kerja pas participle Yang keempat, verb ing atau kata kerja yang pertama yang ditambahkan dengan ing Kata kerja yang kelima yaitu to infinitive atau kata kerja yang pertama yang sebelumnya ditambahkan dengan to Dan yang terakhir itu adalah kata kerja pertama yang ditambahkan dengan s atau es Nah, dari keenam bentuk itu, bagi seorang pemula cukup menghafalkan verb atau kata kerja yang pertama dulu ya Kenapa? Karena kata kerja pertama inilah yang mendasari kata kerja bentuk-bentuk yang lainnya Jadi, kalau kita hafal kata kerja yang pertama, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menghafal kata kerja bentuk selanjutnya Oke, sekarang kita simak 10 kata kerja atau verbs yang sering digunakan dan penggunaannya dalam kalimat Yang pertama, go Artinya adalah pergi Kalau kalian membuat kalimat dengan kata pergi, biasanya itu dipasangkan dengan tempat ya kan Jadi, pergi ke suatu tempat Ke-nya ini itu kalian bisa menggunakan to Contohnya, saya pergi ke Bali I go to Bali Saya pergi ke sekolah I go to school Saya pergi ke rumahnya Kian I go to Kian's house Nah, untuk masalah rumah Nah, rumah ini kalau untuk ada orangnya Atau mungkin kita menunjuk ke rumah tertentu atau gedung rumah tertentu Kita menggunakan house Tapi kalau misalnya kalian mau bilang saya pulang ke rumah Atau saya pulang Nah, itu rumahnya jangan pakai house ya Tapi pakai home dan tidak usah pakai to Jadi, bahasa Inggrisnya saya pulang atau saya pulang ke rumah itu adalah I go home Jadi, bukan I go to house atau I go to home Selain dipasangkan dengan tempat Go juga biasanya dipasangkan dengan kata kerja atau kegiatan yang menyenangkan Yang membuat kita senang biasanya atau hobi Contohnya adalah saya pergi berenang Nah, kalau dalam hal ini Berenangnya atau kata kerja setelah go itu Kita bisa memakai verb ing Jadi, bahasa Inggrisnya saya pergi berenang adalah I go swimming Atau kalian mau bilang I go shopping untuk saya pergi berbelanja I go cycling Saya pergi bersepeda I go fishing Saya pergi memancing Dan sebagainya Dua, read Artinya adalah membaca Contohnya, saya membaca sebuah buku I read a book Saya membaca majalah di kamar I read magazine in the bedroom Kamu bisa membaca pikiranku You can read my mind Yang ketiga, write Nah, disini ada huruf W-nya Tapi huruf W-nya itu tidak usah dibaca Jadi, cara bacanya adalah write Artinya adalah menulis Contohnya, saya menulis sebuah cerpen I write a story Oke, untuk write itu adalah termasuk kata kerja Yang bisa dipasangkan dengan objek ataupun berdiri sendiri Jadi, kadang-kadang ada objeknya Kadang-kadang juga ada objek dan kata keterangannya Ada juga yang tidak ada objeknya langsung keterangannya Nah, kalau untuk keterangan Misalnya, menulisnya itu di sebuah media yang tipis atau datar Bahasa Inggrisnya di-nya itu pakai on ya Jadi, misalnya saya menulis di kertas atau papan tulis Maka, bahasa Inggrisnya adalah I write on the paper Atau I write on the whiteboard Nah, beda lagi kalau misalnya kalian menulisnya di buku Di dalam bukunya itu tadi ya Kalau menulis di buku, di-nya itu memakai in ya I write in the book Tapi, misalnya kalian menulis sesuatu Misalnya menulis nama Di cover dari bukunya tadi Maka, kata di bahasa Inggrisnya adalah on Jadi, contohnya Saya menulis nama saya di buku Maksudnya di cover bukunya ya I write my name on the book Sebenarnya kan on the book's cover ya Tapi, misalnya kalian tidak menyebutkan cover Orang akan tahu bahwa kalian menulisnya itu di cover Jadi, kalau misalnya kalian bilang I write my name in the book Berarti, kalian menulis namanya itu di bagian dalam dari bukunya Selanjutnya, yang keempat Listen Listen Nah, ini juga sama seperti write tadi Ada huruf yang tidak dibaca Yaitu T Jadi, cara bacanya adalah Listen Listen Artinya adalah mendengar Atau mendengarkan Kata mendengar atau mendengarkan ini Itu juga sama seperti write ya Bisa memakai objek Atau bisa berdiri sendiri Ketika dia berdiri sendiri Jadi, contoh saya mendengarkan Maka bahasa Inggrisnya I listen Tapi, ketika ada objeknya Contoh, saya mendengarkan musik Maka, kalian harus menambahkan To di antara Mendengarkan dengan musik Jadi, bahasa Inggrisnya Saya mendengarkan musik adalah I listen to music Bukan I listen music Oke Sama halnya dengan Saya mendengarkan guru saya I listen to my teacher Yang kelima Make Make Artinya adalah membuat Atau membuatkan Contohnya Saya membuat sebuah kue Untukmu Atau untuk kamu Bahasa Inggrisnya I make a cake for you Dalam kalimat ini Itu ada dua buah objek ya Yaitu sebuah kue Dengan kamu Nah, ini bisa juga Dibalik ya Posisi kamu Dengan sebuah kue Itu dibalik Seperti Saya membuatkanmu Atau saya membuatkan kamu Sebuah kue Maka, bahasa Inggrisnya adalah I make you a cake Make Bisa juga Dipasangkan Dengan kata kerja Yang lainnya Contohnya adalah Saya membuat kamu Mendengarkan guru kita Kalau ada kata kerja Setelah membuat Maka kata kerja yang kedua itu tadi Dalam bentuk Verb one Jadi, bahasa Inggrisnya Saya membuat kamu Mendengarkan guru kita Itu adalah I make you listen To our teacher Sama halnya dengan Saya membuat Harry Berlutut I make Harry Kneel down Enam Buy Buy Artinya adalah Membeli Atau membelikan Contohnya Saya membeli sayuran I buy vegetables Saya membeli beberapa buku Untukmu Atau untuk kamu I buy some books for you Dalam kalimat ini Juga ada Dua buah objek Yaitu Beberapa buku Dan kamu Nah Objek-objek tersebut Juga Posisinya bisa dibalik Ya Yaitu seperti Saya membelikan kamu Beberapa buku Bahasa Inggrisnya I buy you Some books Tujuh Eat Eat Artinya adalah Makan Atau memakan Contohnya Saya makan sebuah apple I eat an apple Saya makan pagi Atau sarapan Nah Disini biasanya Banyak dari kalian Membuat kesalahan Yaitu Makan pagi Kan Bahasa Inggrisnya Breakfast Maka banyak sekali Yang bilang I breakfast Padahal Breakfast itu Bukan kata kerja Jadi Memerlukan kata kerja Di depannya Nah Kalian bisa menggunakan Eat Sebelum breakfast Jadi Bahasa Inggrisnya Saya makan pagi Atau saya sarapan Itu adalah I eat breakfast Sama halnya Dengan Saya makan siang Pada jam 12 Maka Bahasa Inggrisnya adalah I eat lunch At 12 Jadi Jangan lagi membuat Kalimat I lunch at 12 Ya Karena Kalimat itu tadi Tidak ada kata kerjanya Jadi Memerlukan kata kerja Dan kalian bisa Menggunakan Eat sebelum lunch Oke Delapan Drink Drink Artinya adalah Minum Atau meminum Contohnya Saya minum Jus jeruk I drink Orange juice Saya minum Segelas susu I drink A glass of milk Mereka Biasanya Minum Sampai Larut malam They usually Drink Till late At night Kalau menemukan Kalimat seperti ini Itu maksudnya Drink itu adalah Mereka itu Minum Minuman Yang beralkohol Ya Atau yang memabukkan Sembilan Want Want Artinya adalah Ingin Atau menginginkan Nah kata kerja Ingin Itu bisa dipasangkan Dengan objek Atau bisa berdiri sendiri Atau bisa juga Dia dipasangkan Dengan kata kerja Jadi misalnya Saya ingin Sebuah kue Nah ini dipasangkan Dengan objek I want a cake Saya ingin Membeli beberapa buku Nah ini dipasangkan Dengan kata kerja Kata kerja Yang kedua Setelah ingin Bentuknya Harus dalam bentuk To infinitive Atau kata kerja pertama Yang sebelumnya Ditambahkan To Jadi bahasa Inggrisnya Saya ingin Membeli beberapa buku Adalah I want to buy Some books Saya ingin Makan nasi goreng I want to eat Fried rice Saya ingin Minum sesuatu I want to drink something Untuk kalimat Yang terakhir ini Minum sesuatunya itu Bisa dibalik Jadi Contohnya Saya ingin Sesuatu Untuk diminum Maka Bahasa Inggrisnya adalah I want something To drink Atau Kalian mau Sesuatu Yang lebih spesifik Yaitu Misalnya Cuaca di luar Itu sangat panas Jadi kalian Ingin minum Sesuatu Yang dingin Untuk diminum Terserah Mau es teh Es juice Es kopi Atau yang lainnya Yang penting dingin Maka bahasa Inggrisnya adalah I want something cold To drink Atau sebaliknya Misalnya Kalian ingin Sesuatu yang panas Karena udara di luar Itu sangat dingin sekali Jadi Kalian akan bilang I want something hot To drink Sepuluh Like Like Artinya adalah Suka Atau menyukai Contohnya Saya suka kamu I like you Saya suka apple I like apples Nah Dua kalimat di atas Memasangkan suka Dengan Kata benda Sedangkan Kalau misalnya Kalian memasangkan suka Dengan kata kerja yang lainnya Atau mungkin Kegiatan yang lainnya Atau Hobi kalian Nah Kalian bisa memilih Dua bentuk Untuk kata kerja Yang setelah Like tadi Yaitu Bisa dengan To infinitive Atau verb Ing Jadi Kalau misalnya Kalian mau bilang Saya suka membaca Kalian bisa bilang I like to read Atau I like reading Nah Tapi Kalau dalam Bahasa Inggris British Atau British Inggris Itu Yang biasa Digunakan Adalah I like reading Untuk kata kerja Yang menunjukkan Kesukaan Atau Kalian menikmatinya Oke Itu tadi Sepuluh kata kerja Atau verb Yang sering digunakan Dan cara penggunaannya Dalam kalimat Semoga kalian bisa Memahaminya Jadi Untuk mengerti Apakah kalian memahami Atau tidak Kalian bisa Membuat Tiga atau Lima Kalimat Yang menggunakan Kata-kata tadi ya Di komen Di bawah ini Jadi nanti Saya bisa Memeriksa Apakah kalimat kalian Itu benar Atau salah Oke Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian Dan jangan lupa Klik tombol subscribe Dan tombol loncengnya Gratis Jadi Kalau ada Video-video terbaru Dari kami Maka kalian Akan langsung Dapat notifikasinya Oke Thanks for watching Sampai jumpa Di video kami Berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye